Welcome back to Zoin, Gozoom Abis Mas Tadi seperti gue bilang, kita harus memanaskan dulu sebelum melakukan kegiatan ya Mas? Ya, betul Mas ayo, memanaskan cintaku Mas! Ya kalau ini kita pakenya namanya dynamic stretching ya Lebih langsung kegerakan apa yang kita mau lakuin Ada dua jenis, ada statis stretching, ada dynamic stretching Untuk mempersingkat waktu ya karena kegiatan kita bukanlah olahraga Masih banyak aktivitas di luar Maksudnya ngajak mau jalan? Ya, bisa jadi Untuk dynamic stretching boleh barengan langsung Apa sih yang ada? Gimana? Oh yang hadap depan Untuk pertama yang perlu kita latih adalah breathing Breathing atau pernafasan Karena bisa tarik nafas itu ada namanya relaxation muscle Di saat buang nafas itu strength muscle Jadi untuk posisi pertama kaki selebar bahu Bentuk biasa urutnya H ya atau H Jadi kalau untuk kondisi normal berdiri kita V Jadi untuk stretching kita biasain kakinya H Ya, untuk biar adaptasi dari gerakan-gerakan yang nanti bakal kita lakuin Pertama, tangan sebelah Inhale, up Exhale, down Tarik nafas Dua matas Ya, masuk ke rolling shoulder Oke Ke arah sebaliknya depan Up Up Untuk kaki lebih lebar dari bahu Stepnya Side to side Oke Pastikan Ya, kita ke kanan dulu Pastikan di saat grounded posisi kaki jangan melebihi dari posisi ujung kaki Ya, karena di sini ada namanya patella Di saat kita berdiri aja itu patella udah menahan berat beban dua kali Oke Jadi harus yang aktif adalah hamstring Oke Ya di side, lihat posisinya Side Kakinya selebar apa? Kakinya lebih lebar dari bahu sedikit aja Oke Step Groundednya Samping Stretching bagian hamstring dan side body Side Step Up Lagi lagi Side Oke, tetap tarik nafas, buang nafas Ya Oke Posisi berikutnya Step Ini untuk knee and hamstring Oke Jadi posisinya Step Groundednya ke bawah Up Ya di side back Masuk posisi depan Step Berasa di hamstringnya Rasanya ya Yuk Step Yuk, sekali lagi Up Now Yuk Back Yuk Anak sebaliknya Back Yuk Yang kiri Step Grounded Back Jump Step Sekali lagi tarik nafas Dari upper sampai power body Udah siap pemanasan Dan sama seperti berita kita nih Ada dari kembarannya ke password yang dupanya sekaya meniru fighter Thor kan bener-bener ini gede ya Dan apakah gak ada sosok yang tak mau mengapainya? Milih ya Untuk memiliki tubuh kekar seperti Thor yang diperankan oleh Chris Hemsworth tidaklah mudah smart viewers Bobby Holland Henton, pemeran pengganti Hemsworth dalam film Thor 2, mengaku harus makan dengan porsi besar yaitu 35 jenis makanan setiap harinya Ia juga harus olahraga dua kali sehari agar ukuran tubuhnya mendekati sang aktor Mengutip Daily Mail Henton yang merupakan mantan atlet itu harus mengonsumsi makanan yang mengandung lemak baik, karbohidrat, protein tinggi seperti ayam, bayam, dan telur rebus setiap harinya Supaya memiliki otot tak berlemak seperti Hemsworth, ia harus menghindari makanan yang mengandung garam, gula, dan saus Untuk minuman, ia hanya menenggak air putih dan teh hijau Ia juga harus melakukan olahraga dua kali sehari selama satu jam Lalu dikurangi menjadi 90 menit sehari selama satu minggu menjelang dua minggu sebelum syuting Menurut Henton, itulah latihan paling intens yang pernah ia lakukan untuk sebuah film Menurut Henton, Chris memiliki tubuh monster secara alami sehingga yang cukup Chris lakukan adalah menjaga bobot dan pertumbuhannya Saking besarnya, ukuran sepatu Hemsworth berkali-kali lipat dari miliknya lho smart viewers Mengutip measurable, Bobby Holland Henton telah bekerja menjadi pemeran pengganti Chris Hemsworth sejak film Snow White and the Huntsman Henton mengungkapkan bahwa Chris adalah ayah yang baik, suami, dan teman yang baik pula Selain Chris Hemsworth, Henton juga menjadi pemeran pengganti bagi beberapa aktor Hollywood lainnya Seperti Christian Bale, Shining Tatum, dan Chris Evans Henton telah menekuni karirnya sebagai stuntman sejak tahun 2008 dengan menggantikan Daniel Craig dalam film Quantum of Solace Hingga kini sudah puluhan film laga laris yang menggunakan jasanya Smart viewers perlu tahu nih, kalau stuntman tidak seperti orang yang hanya bisa melompat dan melukai diri mereka sendiri Stuntman harus melakukan aksinya lebih dan lebih lagi hingga itu tampak sejata mungkin Jadi sekarang, jangan hanya memuji kemampuan aktor atau aktrisnya saja ya smart viewers Tanpa stuntman yang mendukung, sebuah film tidak akan sempurna Terima kasih